Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa siswi semuanya yang masih semangat belajar di rumah Dan menyimak dengan baik di perangkatnya masing-masing Saya ucapkan terima kasih semuanya kepada yang sudah aktif berpartisipasi di kegiatan pembelajaran secara online ini Dengan bukti-bukti fisik yang sudah kalian kirimkan melalui daftar hadir dan tugas kecilnya Berupa jawaban atas pertanyaan yang saya sampaikan Nah pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas beberapa hal tentang Mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato Yang merupakan pembelajaran bab yang kedua kelas 9 semester 1 ini Oke siswa siswi semuanya kalian sudah membahas sudah memahami apa itu pengertian pidato persuasif pada pertemuan sebelumnya Maka pada pertemuan berikutnya ini akan kita bahas Lebih jauh apa itu pidato persuasif Menyangkut jenis-jenis pidato persuasif dan yang selanjutnya Oke ada beberapa jenis pidato-pidato persuasif yang harus kalian ingat Jangan sampai salah nanti ketika ujian akan ada pilihan ABC Jangan sampai salah pilih Jangan-jangan yang dipilih adalah yang bukan jenis pidato persuasif Ada yang disebut dengan sambutan Ada juga jenisnya pidato pemerintahan Ada pidato instansi Ada yang disebut dengan ceramah biasa atau umum-umum topiknya Kalau sambutan itu khusus menyambut dalam suatu kegiatan menyambut seseorang menyambut suatu aktivitas apresiasi Kalau pidato pemerintahan itu misalnya pidato presiden Kalau pidato instansi itu pidato-pidato yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas di satu instansi tertentu Nah kalau ceramah itu adalah topik yang dibahas secara umum untuk masyarakat umum Oke kita lanjut Metode pidato Nah itu ada beberapa jenis pidato Nah itu akan menggunakan metode-metode Sebagai berikut Ada metode pidato itu yang menggunakan naskah Istilahnya adalah manuskrip Ada juga yang memoritir Perhapalan Nah ada juga pidato yang dadakan Ada juga pidato yang bersifat extemporan Extemporan lawannya dari dadakan Artinya pidato yang sudah disusun secara eksternal Nah jadi ada beberapa jenis ada yang menggunakan naskah dan ada yang menggunakan hafalan Jadi hafalan itu memang dihapal tapi ada juga yang pidato secara Istilahnya itu apa ya refleks ya Nah tanpa dikonsep Ya refleks Hapal tidak juga tapi pidato yang secara refleks dibuat Kalau hafalan itu memang ada tek dan naskah yang dihapalkan Nah kalau manuskrip itu menggunakan naskah Ya jadi menggunakan naskah Kalau extempora juga menggunakan naskah Tersusun sudah ya Sudah tersusun Nah tapi naskahnya tidak dipegang Oke kita lanjut Ini ini metode pidato Cara orang berpidato Berikutnya adalah informasi dalam pidato persuasif Nah ada beberapa informasi dalam pidato persuasif Yang harus kita ingat adalah Yang harus kita cari adalah Yang pertama tujuan pidato persuasif Yang kedua menemukan informasi Dalam pidato persuasif Untuk tujuan pidato persuasif Kita sudah mengetahui bahwa Tujuannya adalah untuk mengajak Untuk mempengaruhi pendengarnya Supaya mengikuti apa yang disampaikan oleh Yang menyampaikan pidato Oke Kita lanjutkan Nah tujuan pidato Kita bahas satu persatu sekarang Tujuan pidato secara rinci adalah Untuk memberikan informasi kepada pendengar Yang kedua Untuk meyakinkan pendengar Ya Meyakinkan dan sekaligus mempengaruhi Yang ketiga Tujuan pidato persuasif itu Untuk menghibur pendengar Untuk menjadikan pendengar jadi bersemangat Ya Yang berikutnya adalah Menggerakkan pendengar Nah jadi dengan memberikan semangat Menghibur Maka itu akan bisa Menggerakkan pendengar Untuk bisa mengerjakan Untuk bisa berbuat Dan bertindak sesuai dengan Yang disampaikan dalam isi pidato Kita lanjutkan Langkah-langkah Menemukan informasi dalam pidato persuasif Ada beberapa langkah Yang pertama Yang pertama kita harus mendengarkan pidato persuasif Dengan seksama Oke Nanti akan saya kirimkan File pidato Contoh pidato Dan kalian Nanti akan bisa menyimak Isi pidatonya apa Yang kedua Mencatat Jadi sambil mendengarkan pidato itu Harus kita catat Apa Bagaimana Kapan Dimana Dan seterusnya Informasi Ya Informasi penting dalam pidato persuasif Yang dibaca Atau didengarkan itu Tentang apa Saja Ya Bagaimana Isinya Apa yang disampaikan Siapa yang jadi topik Pembicaraan Yang ketiga Langkah-langkah Untuk menemukan informasinya Adalah Dengan menyimpulkan pesan dari informasi penting Dalam pidato persuasif Yang dibaca Atau didengarkan Nah jadi Ketika kita ingin Menemukan informasi dalam pidato persuasif Yang utama itu adalah Kalian punya Pena dan buku catatan Untuk mencatat Ya Untuk mencatat semua informasi Dalam Naskah pidato itu Baik dari yang kita dengarkan Ataupun yang kita baca Nanti akan saya perdengarkan Satu pidato Dan kalian akan menuliskan Isinya Isinya dituliskan Di daftar hadir Oke ya Kalau tidak Bisa Menyimak Pidatonya Berarti tidak akan bisa Mengisi daftar hadir Oke Pasti salah 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 isi ya Oke Kita lanjut Sekarang Simpulan isi pidato persuasif Ya Nah Jadi Simpulannya adalah Yang pertama Kita harus Menentukan langkah-langkah Menyimpulkan pidato persuasif Dan aspek yang diperhatikan Dalam menyimpulkan isi Pidato persuasif itu Bagaimana Oke Nah Ada beberapa langkah Dalam menyimpulkan isi pidato persuasif Yang pertama kan Tadi kan sudah ya Siap catatan Nah langkah-langkahnya Kita harus memusatkan Perhatian dulu Ya Catatan kan sudah siap tadi Kemudian tuliskan Simpulan pidato persuasif Dalam beberapa kalimat Topik inti Dari yang disampaikan Dalam pidato itu Itu kita catat Nah kemudian Menyimpulkan isi Pidato persuasif Yang didengar atau dibaca Nah Jadi Yang berikutnya adalah Mencatat pokok-pokok pidato Yang berupa informasi Ketika sedang melihat Atau mendengarkan pidato Ya Nah jadi Semuanya itu Harus kita Siapkan Dari mulai catatan Didengarkan Dicatat Disimpulkan Ditulis kesimpulannya Ya Semuanya harus Secara Bertahap Nah jadi harus Konsentrasi Alat-alatnya tadi sudah siap Ya Alat tulisnya sudah siap Kemudian Fokus Dengarkan Catat Simpulkan Dan tulis Kesimpulannya Nanti Akan saya bagikan Pidato Satu pidato Kalian Catat Kesimpulannya Di Daftar Hadir Oke Udah Nah aspek Yang diperhatikan Dalam menyimpulkan Isi pidato Persuasif Oke sebelum Kalian Bertugas Untuk menyimpulkan Satu pidato Yang nanti Saya tugaskan Kalian harus Mendengarkan dulu Apa aspek Yang diperhatikan Dalam menyimpulkan Isi pidato Persuasif Yang pertama Simpulan harus memuat Pokok isi pidato Intinya Itu apa Ya Inti dari pidato Persuasif itu apa Yang kedua Simpulan tidak menyimpang Dari isi pidato Kalau pidatonya Tentang Hari kemerdekaan Maka simpulannya Juga tentang Hari kemerdekaan Dalam rangka Apa Atau Bakti kepada Kedua orang tua Bagaimana Cara-cara Berbakti Kepada orang tua Itu yang dicatat Yang ketiga Simpulan Bukanlah komentar Melainkan Deringkasan Isi pidato Nah jadi Jangan sampai Kalian Beropini Tentang Apa yang disampaikan Atau yang didengar Dari pidato itu Jangan berpendapat Tapi Kalian harus Mencatat Satu kalimat Kunci Dari Pidato Yang sedang Didengar Atau yang sedang Dibaca Jadi catat Apa yang ada saja Tidak boleh Mengomentari Namanya saja Kesimpulan Yang bukan Mengomentari Nanti ada lagi Bagian-bagiannya Untuk mengomentari Pidato Oke sekarang Struktur dan Kebahasaan Pidato Persuasif Ada struktur Ada kebahasaan Nah struktur Pidato Persuasif itu Yang pertama Pembukaan Yang kedua Isi Yang ketiga Penutup Hanya tiga Struktur Lapisannya Pembukaan Itu Terdiri Atas Salam Sapaan Ucapan Syukur Ucapan Terima Kasih Dan Tujuan Pidato Jadi Pembuka Pidato Tidak perlu Dijelaskan Secara Rinci Unsur Yang kedua Struktur Yang kedua Adalah Isi Nah Isi Ini adalah Penjelasan Dari topik Yang sedang Dibahas Artinya Memaparkan Permasalahan Atau materi Yang akan Disampaikan Permasalahan Diuraikan Secara Terperinci Dalam Isi Pidato Semuanya Nah Jadi Kalau Pembukaan Itu Hanya Tiga Menit Maka Isi Itu Bisa Disampaikan Dalam Lima Sampai Sepuluh Menit Penutup Juga Tiga Menit Nah Bagian Penutup Ini Adalah Merupakan Bagian Akhir Pidato Yang Biasanya Berisi Kesimpulan Ucapan Terima Kasih Juga Permohonan Maaf Salam Dan Penutup Pidato Jadi Tidak Juga Harus Lengkap Cukup Kesimpulannya Nah Oke Sisu Sisu Semua Sudah Kita Bahas Beberapa Topik Tentang Pidato Oke Nanti Akan Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Ketiga Tentang Kunjungsi Dan Kalimat Persuasib Dalam Naskah Pidato Persuasib Oke Sampai Sampai Disini Dulu Apa Yang Bisa Sampaikan Mudah Mudahan Kalian Pada Kali Ini Bisa Menyimpulkan Satu Pidato Yang Saya Bagikan Sesuai Dengan Teori Yang Sudah Saya Sampaikan Kalian Tinggal Nuliskan Kesimpulan Dari Pidato Yang Saya Berikan Sesuai Dengan Teori Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Sebagai Praktiknya Ya Apa Judulnya Apa Topiknya Itu aja Tidak Perlu Banyak Oke Jadi Kalian Siapkan Polpen Simak Pidatonya Catat Judulnya Catat Isinya Apa Itu aja Tidak Tidak Banyak Yang Saya Tanyakan Oke Paham Ya Jadi Untuk Pertemuan Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Ya Mudah Mudah Bisa Dipahami Dan Kalian Bisa Melaksanakan Tugas Kecilnya Dengan Sebaik Baiknya Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai